Halo sahabat Serkomon, kalian sudah tahu belum, Onderdil kompor itu ada apa-apa aja, hari ini saya sudah membongkar kompor merek Rinai, dan inilah hasilnya terlihat semua bagian dari Onderdil kompor gas, hampir semua kompor, dari mulai merek Rinai, Kuantam, dan lain-lain, kalau dibongkar. Beginilah penampakannya, yang saya pegang ini namanya, banner dan banner ini, jangka panjang bisa kropos ataupun retak, kalau sudah retak, kalian bisa menggantinya dengan yang baru, apabila tidak diganti, nyala api akan jelek, dan mengeluarkan bunyi blub, 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 dan cara pemasangan ini harus pas, jangan sampai miring, sebab kalau tidak pas, nyala api jeti jelek, dan tidak stabil. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, terima kasih. Kita lanjut, bagian knob kompor atau putaran kompor. Knob kompor ini, bisa jeti salah satu penyebab kompor susah menyala, sebab bagian dalamnya sudah pecah, dan cara memasang atau mencopotnya mudah sekali. Cara mencopotnya tinggal tarik, dan pemasangan tinggal dorong, mudah sekali cara pemasangannya. Kemudian di sini ada yang namanya, pipa kompor. Setiap kompor, pasti terdapat pipa kompor, untuk mengalirkan gas, dari tabung ke mesin kompor. Nah ini yang namanya mesin kompor. Nah penyebab kompor susah dinyalakan itu penyebabnya ada banyak. Kalian bisa lihat video saya yang lainnya, saya sudah memberikan banyak tutorialnya. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara kerja kompor gas kepada kalian. Ini benar-benar transparan, jati kalian bisa melihatnya, bahwa kompor gas sebenarnya sangat sederhana. Beginilah cara kerjanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!